Intro Hey kids, this is your Abba, Noura, Aira, Anwar, Masita. Eh, 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 mari ngerakona. Eh aja nulupai mas sempajang, eh. Aja nulupai mak guru, eh. Aja nulupai, eh. Ustadz, kau malah bikin konten high kids. Kita kan mau syuting Ustadz. Apa, supaya kayak orang-orang. Nanti aja ya kita syuting dulu ya. Nanti kan aku ajarin. Tadi tuh masih kurang, gimana gitu, kurang smooth gitu. Nanti ya, kita syuting dulu aja ya. Yuk, yuk, yuk. Ayo sini Ilvi, sini, sini, sini. Kita opening bareng-bareng yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'ah. Oh, Jama'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa alaih Sayyidina Muhammad. Masya Allah Jama'ah. Kadang kita nih ya sebagai orang tua kepengen banget nih yang terbaik untuk anaknya. Biar anaknya semakin lebih baik, lebih melampaui dari orang tuanya. Bener begitu ya, ibu-ibu. Tapi kadang-kadang nih ya, sebagai orang tua tuh kita terlalu menuntut. Terlalu memaksakan kehendak. Anaknya malah jadi tekanan batin, tersiksa. Aduh gimana itu ya Jama'ah. Nah spesial banget hari ini karena kita sedang bersama dayi cilik yang luar biasa. Masya Allah Muhammad Gilbi. Masya Allah aku tangan dong Jama'ah. Kamu nama panjangnya siapa sayang? Muhammad Devoti Gilbi Kak. Devoti Gilbi Masya Allah. Keren banget. Insya Allah ya, Gilbi ini anaknya baik hati, ganteng, soleh dan insya Allah tidak sombong. Masya Allah ya. Nah hari ini spesial karena kita akan membahas temanya apa ya kira-kira. Penasaran kan? Yuk langsung aja aku kasih tau. Tema kita bagi hari ini yaitu. Hai kids ini orang tuamu boleh tuk tangan dong Jama'ah. Masya Allah. Eh tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu. Gilbi ini terkenal bisa banget loh ngasih quotes quotes keren. Bener gitu ya Gilbi ya. Boleh dong sepatah kata dua patah kata untuk Jama'ah yang di studia dan di rumah. Silahkan Gilbi. Hai ibu. Hai ayah. This is your kids. Tak terasa ya anak yang dulu ibu dan ayah timang-timang sekarang sudah besar. Doakan kami selalu ya ibu-ibu. Agar setiap langkah kami bisa diridoi oleh Allah. Amin. Dan nanti kita bisa bertemu di syurganya Allah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Masya Allah Gilbi. Keren sekali quotesnya ya. Anak muda jaman sekarang tuh emang keren-keren ya. Bahkan ini loh. Ini ada anak muda dia bikin video yang harusnya tuh bikin haru ya. Tapi malah jadi komedi. Kayak gimana itu ya kira-kira. Ini dia video tayangannya. Hello kids. This is your bapak. Bapak ini lagi mau ngarit kids. Nanti kalau kamu sudah lahir di dunia. Kamu jangan ngarit ya kids. Biar bapak aja. Dan terus bapak itu kan suka keluar malem. Ngowo gitu loh kids. Nanti kalau kamu sudah dewasa. Kamu itu jangan suka meledos. Jangan nyusahin bapak. Nanti bapak bisa malu. Sebenarnya lucu tapi jadi terharu ya. Iya gitu. Jadi nyelikik. Iya makanya. Jadi gimana gitu ya. Nyelikik. Nyelikik. Bukan itu maka cekeng ya. Masya Allah. Nah aku mau tanya nih Ustaz. Iya. Jadi gimana nih. Aku mungkin suatu saat nanti akan jadi orang tua juga. Aku mau nanya. Persiapannya tuh seperti apa sih. Apakah harus mental dulu. Atau materi dulu. Atau materi dulu. Atau mental dulu. Nah. Iya. Silahkan Ustaz penjelasannya. Iya makasih banyak. Kita tarik. Iji Nabi, Usasam dan Gilbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. 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 Menjadi orang tua itu luar biasa. Kenapa orang bisa jadi berharap tapi belum ada persiapan. Tapi yakinlah ketika orang sudah berstatus yang namanya jadi orang tua. Maka nilai tanggung jawab itu akan muncul sifat kasih sayang itu akan datang. Maka dari ini kita bertanya apa yang dipersiapkan. Materi dulu atau mental dulu atau mental dulu atau materi dulu. Maka siapkanlah jemaah. Yakni kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Dahulu mencari napkah maka belajarlah untuk memberi napkah. Sekali lagi. Dahulu mencari napkah sekarang belajar untuk memberi napkah. Dahulu ditanggung maka sekarang menanggung. Makanya orang akan berkata selamat menempuh hidup baru. Kenapa? Karena dia berada di dua hidup. Hidup lama, hidup baru. Kenapa dikatakan itu? Karena hidupnya sekarang adalah bukan lagi ditanggung tapi hidup untuk menanggung. Maka siapkan kemampuan. Ingat ya. Siapkan keterampilan. Siapkan ibaratnya. Aku bisa. Apa lagi? Jangan lupa. Siapkan diri untuk makin dekat sama Allah. Betul Masya Allah. Tepuk tangan jemaah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Yang pertama adalah kesungguhan ya diri kita. Wah suatu saat nanti akan jadi orang tua nih kita harus kesungguh-sungguh dan yakin gitu ya Masya Allah. Nah aku mau nanya lagi nih ke Ustaz Syam. Ustaz izin bertanya dong. Iya. Kita kan sebagai manusia pasti selain melakukan kesalahan ya. Baik anak ataupun orang tua gitu. Nah misalkan nih kalau orang tua kadang-kadang buat kesalahan gitu. Boleh gak sih kita nunggu aja gitu sampai mereka sadar dan minta maaf ke kita. Terus kitanya dosa gak sih kalau misalkan ngediemin aja gitu. Si orang tuanya. Iya orang tuanya berbuat salah gitu. Silahkan Ustaz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baik guru-guru kami diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah di studio, Jamaah di rumah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Allah bless. A'udhu billahi minash shaytani rrajim. Ya ayyuhal ladhin aamanu. Inna min azwajikum wa awlaadikum adunwan lakum. Fahdharuhuhum. Wa inna ta'afu wa tasfahu wa taghfiru. Fa inna allaha ghafurun rahim. Wahai orang-orang yang beriman. Sungguh pada pasangan kalian dan anak-anak kalian. A'aduwal lakum. Ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum maka perhatikanlah daripadamu terhadap mereka. Wa inna'afu wa tasfahu. Kalau kamu maafkan dan santuni serta. Minta ampunkan untuk mereka wa ta'afiru. Wa inna allaha ghafurun rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Maka jikalau ditanyakan jikalau orang tua berbuat kesalahan. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak. Sebisa mungkin kita juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena selain status anak dan orang tua. Kita juga punya status sesama muslim. Yang mana sesama muslim itu. Adalah watawasawbil haqqi. Watawasawbis sabri. Saling berwasiat akan kebenaran. Saling berwasiat akan kesabaran. Jangan kita sibuk kepada orang lain. Tapi kita lupa pada keluarga sendiri. Orang tua adalah keluarga kita sendiri. Orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak hanya ingin bersama di dunia. Kita pengen bersama-sama di akhirat. Misal ada seorang anak. Ternyata dia tahu. Selama ini saya dinafkahi sama orang tua saya. Ternyata dari uang yang haram. Maka wajiblah sang anak mengingatkan orang tuanya. Ayah saya kuat kok nahan lapar. Tapi saya tidak kuat untuk menahan api neraka. Ayah kalau tidak ada yang halal. Tolong jangan bawa masuk yang haram. Masuk ke dalam rumah ini. Apalagi kalau ayah sampai memasukkan ke dalam perut kami. Anak-anaknya yang haram itu. Maka wajib sang anak untuk mengingatkan. Setelah itu ketika kesalahannya. Sudah tidak bisa untuk dinasehati diingatkan lagi oleh anak-anaknya. Maka sang anak harus pintar-pintarlah berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin orang tua tidak mau mendengarkan sang anak. Nah tak jadi sang anak memberikan sebuah nasihat. Bukan melalui dirinya. Tapi melalui orang-orang yang didengarkan oleh orang tuanya. Yang jelas yang kita garis bawahi. Penting untuk kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Siap sama-sama Betari. Penting bagi kita untuk saling mengingatkan sesama umat ya. Masya Allah. Nah Gilby kesini dong. Katanya kamu ada yang mau ditanyain sama guru-guru kita. Ada? Ada. Ya udah kalau gitu kamu langsung aja pertanyaan apa dan mau nanya ke siapa. Silahkan Gilby. Habib. Mau sama Habib. Boleh silahkan nanya. Silahkan. Ada yang bilang anak nakal itu turunan dari orang tuanya. Nah lo. Berarti kalau ada teman Gilby yang nakal. Bapaknya nakal. Itu turunan dari orang tuanya dong Bib. Gimana tuh Bib. Gimana tuh Bib. Gimana tuh Bib. Silahkan Habib penjelasannya. Gilby makasih silahkan duduk Gilby. Di akhir Afwan Betari. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Gilby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wasalamu ala sayyidina wa habibina. Wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Sallallahu alaihi wasalam. Wa sahabih wazwaji wa duriyatih. Wa ahl-bayti wa ansari wa sari muba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini. Kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah. Penonton di studio. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allahu Ya Rabbal Alamin. Anak adalah cerminan daripada orang tuanya. Karena anak bersifat followers. Ketika anak dia di luar sana. Dia tidak sholat. Dia tidak mau ke majlis ta'alim. Teman yang ngajak ke majlis ta'alim. Atau orang tua temannya mengajak untuk sholat. Anak itu bisa berkata. Bapak saya aja tidak mengajarin saya sholat. Bagaimana saya sholat. Atau orang tuanya memaksa anaknya untuk sholat. Eh sholat-sholat cepetan udah maghrib. Anaknya yang sudah umur 8 tahun 9 tahun. Atau bahkan 12 tahun berkata. Bapak aja gak sholat apalagi saya. Ini anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang lebih kritis. Dan bahkan lebih bahaya mulutnya daripada mertua. Oh salah. Maksudnya lebih pedes. Inilah didikan-didikan yang salah di dalam setiap kehidupan. Bagaimana seorang anak itu berakhlak. Berakhlaklah yang baik dari kecilnya dengan didikan dan bimbingan orang tuanya. Biakhlakil hasanin min sigareh. Ketika dari kecil anak tersebut diajarkan untuk sholat. Ketika dari kecil anak tersebut dibiasakan untuk masuk ke dalam masjid. Ketika dari kecil anak tersebut dibiasakan untuk berada di majlis ta'alim. Orang tuanya mengajaknya. Orang tuanya mendidiknya. Orang tuanya mengajarkan ngaji. Ataupun memanggil guru ngaji. Maka ketika besar anak tersebut terbiasa untuk menuntut ilmunya Allah. Untuk hadir ke majlis ta'alim. Dan untuk berangkat ke masjidnya Allah SWT. Itulah anak yang dididik dengan didikan yang baik. Ketika anak tersebut tidak terbiasa berada di tempat tersebut. Maka sulit baginya untuk berada dalam sebuah kebaikan. Anak wajib dididik. Anak wajib diajak. Anak wajib dituntun. Anak wajib untuk mengikuti orang tuanya. Awalnya dia tidak terbiasa dipaksakan. Sholat subuhnya dipaksain. Dulu sholat subuh dipaksain gak? Dipaksain sampai disiram Habib. Orang tua zaman dulu itu masya Allah. Orang tua zaman sekarang pun harus. Karena apa? Awalnya adalah paksaan. Lama-lama bisa terbiasa nikmatin. Masya Allah. Tepuk tangan jamaah. Terima kasih banyak Habib. Masya Allah. Betari. Tadi janjiin yang ngajarin aku nih gimana. Oh iya. Coba-coba. Gimana nih caranya. Jadi pertama. Hai kids. Hai kids. Hai kids. Hai kids. And you said this is your panggilannya apa? Abah. Abah. This is your abah. Eh kids. This is your abah. Tidak. This is your abah. Coba. Hai kids. This is your abah. Kurang, kurang. Kurang begitu lagi. Kurang, kurang. This is your abah. Iya. Maura Aira. Masita. Aduh. Tapi kayaknya salah lagi deh. Aduh. Aduh kelama. Ustadz ini salah lagi deh kayaknya. Ustadz. Ya. Masya Allah. Aduh. Tadi tuh latihan tapi lama banget kayaknya. Yaudah lah. Langsung aja. Kita jangan kemana-mana ya jamaah. Setelah yang satu ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.